Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman Riyadi di channel Lutu Inspection channel yang membahas tentang video otomotif Toyota kali ini saya akan membahas tentang informasi terbaru dari mobil Toyota yaitu Toyota Veloz, Toyota Vansha, Yaris Cross, hingga Vios yang dimana pihak Toyota Star Motor itu telah memberikan informasi terkait recall nah kira-kira recall apa yang ada pada unit-unit ini simak terus channel ini, sebelum kalian menonton pastikan jangan lupa like, share, dan subscribe check it out, peace baik teman-teman semua, jadi yang seperti saya katakan tadi ya pihak Toyota Star Motor memberikan informasi kepada kita semua melalui web melalui undangan yang dikirimkan kepada pelanggannya yang dimana pihak TAM ini itu memberikan informasi terkait recall atau penarikan kembali unit-unit yang sudah disebar di seluruh Indonesia untuk melakukan pemeriksaan nah disini ada 4 unit yang terlibat ya ada Toyota Veloz, Toyota Vansha, Yaris Cross, hingga Vios yang dimana total dari semua unit itu, itu ada kurang lebih 150 ribu teman-teman semua untuk di unit Avanza ada 100 ribu, Veloz 56 ribu, untuk Yaris Cross 5 ribu dan untuk Vios itu hanya sekitar seratusan teman-teman semua nah apa sih yang terjadi pada recall kali ini teman-teman semua jadi disini saya informasikan kepada kalian semua tentunya yang mempunyai Toyota Veloz, Toyota Vansha, Toyota Yaris Cross, hingga Vios jadi adanya sebelum lanjut ke video disini saya informasikan kalau kalian ingin membeli mobil Toyota bisa kontak admin ya kami melayani pembelian mobil Toyota juga lalu kalau kalian ingin melakukan test drive juga disini kami menyediakan berbagai macam mobil ya ada Toyota InnovaZenic, Veloz, dan Agia ada juga Yaris Cross ya teman-teman ya oke kapan lagi untuk test drive silahkan langsung ke capang ya teman-teman ada potensi ya adanya potensi under torsi teman-teman semua under torsi atau pengencangan yang kurang maksimal pada nut shock absorber bagian depan kanan dan kiri teman-teman semua nah untuk kalian yang pengen tahu apakah mobil kalian terlibat atau enggak kalian bisa melakukan pemeriksaan mandiri yang pertama kalian bisa melalui web ya teman-teman ya yaitu masuk aja ke google lalu ketik ssc.toyota teman-teman semua nanti saya akan faktikan seperti apa caranya yang pertama kalian masuk ke google ketik ssc.toyota.astra.co.id ya oke seperti itu lalu masuk ke halaman pertama pada webnya disini ada tulisan special service campaign yang dimana artinya ssc adalah program penarikan kembali atau recall yang ditujukan untuk konsumen pemilik mobil toyota di seluruh Indonesia ada beberapa ssc yang sudah diinformasikan ya teman-teman ya ada mulai dari airbag inflator issue airbag sensor issue ebb alphard, csa, reclining foxy, dan lain-lain hingga yang terakhir yaitu ada di front nut shock absorber lalu disini kalian masukkan nomor rangka kalian setelah masukkan nomor rangka kalian masukkan email kalian setelah masukkan nomor rangka kalian lalu klik saya bukan robot dan search ya jika mobil kalian terlibat akan ada tulisan seperti ini teman-teman semua kami mengundang bapak ibu untuk datang ke bengkel kami untuk melakukan pemeriksaan check and or retakten nut seperti itu ya teman-teman ya lalu yang kedua cara memeriksa ketika mobil kalian terlibat atau enggak kalian bisa langsung ke dealer atau ke cabang terdekat rumah kalian nanti akan dilakukan pemeriksaan ya apakah mobil kalian terlibat atau tidak nah jika mobil kalian terlibat disini saya akan memberikan apa sih kira-kira yang akan dilakukan ketika di bengkel nanti mobilnya teman-teman semua oke seperti ini jadi mobil kalian contohnya ini veloz nih teman-teman semua pada unit veloz ini nanti unit kalian akan dilakukan penambahan torsi ya penambahan torsi pada disini area sini yuk jadi disini ada dua nut ya ini nut bagian atas dan ada lagi bagian bawah teman-teman semua nah yang dikencangin itu nut bagian bawah jadi nanti ini dikendorin dulu dikencangin ditambahin torsinya ya ditambahin menggunakan momen torsi lalu disini juga kita lakukan penambahan momen torsi untuk memastikan tidak terjadi kendoran teman-teman semua jadi seperti itu teman-teman semua yang tekor ada di veloz, avansa, yaris trus, hingga vios nah di tahun berapa aja nah lebih tepatnya itu sekitar di tahun 2021 hingga 2022 ya teman-teman ya tapi saya kurang hafal pastinya yang jelas kalian bisa lakukan pemeriksaan lewat web yang saya katakan tadi SSC Toyota Astra Motor nanti bisa kalian lihat apakah kalian termasuk unitnya terlibat atau enggak teman-teman semua nah menyikapi adanya kondisi recall seperti ini yang saya pikirkan adalah bukan karena pihak Toyota produknya jelek ya enggak ya teman-teman ya tapi lebih ke arah tanggung jawab Toyota sebagai produsen motor untuk meningkatkan kualitas dan untuk demi safety keamanan para customer-nya jadi gitu teman-teman semua bukan karena produknya jelek enggak ya teman-teman ya jadi disini saya sampaikan ketika ada recall seperti ini teman-teman enggak perlu khawatir enggak perlu takut ini adalah sebuah hal yang memang wajib dilakukan seluruh produsen mobil ya kalau ada produsen yang tidak melakukan recall gimana nah itu yang perlu ditanyakan teman-teman semua ketika ada recall seperti ini kalian enggak perlu khawatir kalian ikutin saja full process-nya seperti apa kalau emang kalian takut bisa langsung ke dealer kalau enggak kalian bisa hubungin THS atau Toyota Home Service ya teman-teman ya agar lebih pasti kalau kalian enggak ada waktu gimana untuk case ini itu bisa dilakukan di rumah teman-teman semua jadi kalian bisa tinggal telepon Toyota Home Service kalau kalian tidak ada waktu jadi enggak perlu harus ke pengkel nih lebih enak lagi kan teman-teman semua nah seperti itu ya teman-teman ya recall yang ada kali ini terkait Toyota Veloz Avanza Yaris Cross hingga Vios nah jika teman-teman banyak yang tanya recall apa lagi yang ter-update teman-teman nanti saya akan buatkan video satu lagi yaitu recall terkait garnish pilar pada unit Toyota Sienta yang adanya potensi kebocoran pada pilarnya teman-teman semua oke sekian teman-teman semua video dari saya untuk kalian yang masih bingung bisa komentar di bawah ya atau bisa WA aja di nomor yang ada di deskripsi kalau kalian mau tanya-tanya tentang recall tentang unit tentang apapun itu insyaallah kalau saya bisa saya akan jawab oke terima kasih sudah menonton video ini tetap semangat dan tetap bangga punya mobil Toyota salam otomatis salam mutu inspection sampai jumpa di video saya berikutnya dadah selamat menikmati